Kini tidak perlu lagi keluarkan uang untuk mendapatkan listrik cukup dengan tanah kita bisa menghidupkan lampu. Ya, penelitian seorang anak muda di Semarang, Jawa Tengah membuktikan bahwa tanah merah ternyata bisa menghasilkan listrik tanpa harus ada setrum. Kira-kira seperti apa inovasinya? Simak dalam Do It Your Tech. Kira-kira seperti apa inovasinya? Ternyata tanah merah bisa menjadi sumber listrik. Dulu dari hasil tesis saya, itu dari tanah merah itu ada sekitar 27 logam. Yang paling bagus dan paling tinggi itu ada 5 logam. Aluminium, magnesium, natrium, CL, klorida, dan ZNZ. Yang paling tinggi itu aluminium. Dari ide inilah, akhirnya Satria menciptakan lampu biopori smart light dengan tanah sebagai sumber energi listriknya. Tanah merah yang sudah dikeringkan kemudian digiling halus. Sementara itu, plat seng dan tembaga disiapkan sebagai bagian elektroda. Gabungan tiga elemen ini kemudian dibungkus dan menjadi sel-sel yang mampu menciptakan energi listrik. Sel-sel yang sudah dipasang di batang kemudian disambungkan pada paralon biopori dan lampu taman. Di dalam gelubang biopori itu dengan setinggi 60 cm, itu terdapat 18 sel elektroda. Satria itu masing-masing sekitar 0,8 volt, kurang lebih sekitar 10 sampai 12 volt. Bila saat pagi, siang, sore disirami seperti layan tanaman, dia akan mengecas ke baterai, baterai itu akan mengaktifkan lampu saat malam hari. Karena ada sensor otomatis. Selain tanah merah, Satria juga melakukan penelitian bahwa lumpur Lapindo Sidorjo di Jawa Timur ternyata mampu menghasilkan listrik 20 kali lebih besar dari tanah merah biasa. Lampu biopori ini tidak menyetrum dan pastinya ramah lingkungan. Cukup dengan disirem, kita akan melihat bagaimana lampu-lampu tanpa listrik ini menyala menerangi indahnya malam hari. Penelitian tanah merah sebagai sumber listrik masih terus dilakukan Satria. Proyek kedepannya menciptakan alat charge handphone dengan media tanah merah. Berawal dari ide yang sangat sederhana, memanfaatkan tanah sebagai energi terbarukan, sehingga bisa menghasilkan karya yang sangat cantik seperti ini. Dibutuhkan ide yang out of the box, sehingga bisa menghasilkan karya yang juga out of the box seperti ini. Beri Kurniawan, Sumarang, Jawa Tengah. Beri Kurniawan, Jawa Tengah.